Satu lagi kelapa kopior dari Yogyakarta yang punya potensi untuk kamu kembangkan. Kelapa kopior tipe dalam ini diklaim bisa 100% anaknya menghasilkan buah kopior. Kelapa kopior lokal dari perbukitan Imogiri Bantul ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Karena nilai ekonominya lebih tinggi dibanding kelapa normal lainnya, masyarakat sekitar terus menanam kelapa kopior di lahan mereka. Dulu-dulu mbak saya itu punya lima pohon, tapi itu sama tetangga itu minta untuk diminta pohon buah. Minta bibit kopiornya itu ya dibuatkan sama Simba. Itu selama satu tahun itu kira-kira itu dapat 15-20an buah itu yang bibit kopior. Insya Allah diberikan sama tetangga itu ya kopior semungal. Sekarang itu masih bisa dipanen. Sama tetangga kenapa kamu bisa punya buah pohon kelapa kopior? Saya minta bibitnya kalau bisa, ya kalau minta bibitnya tunggu dulu saya bikinkan, buatkan, tunggu setahun atau dua tahun. Di sini sama RT10 itu bisa berkembang. RT10 itu rata-rata 30kk itu punya paling ini lima, enam, itu bibit kopior semua dari saya, saya biar kembangkan. Saya punya sekarang punya kira-kira ya 25 batang, ada yang berumur 40 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Ini semuanya, kopior semuanya. Ya saya punya yang satu pohon itu yang ada kopiornya itu kalau 15, yang nggak kopior itu 5, itu yang buat bibit. Insya Allah itu bisa untuk bibit kopior. Kalau satu pohon itu nggak ada kopiornya, itu buat bibit tidak bisa, itu bisa maksimal tidak bisa kopior. Kalau ada kopiornya itu Insya Allah yang saya tanam semuanya ini bisa kopior semua. Ini yang bibit itu macam, ada dua macam. Yang satu hijau, kalau bibitnya hijau, yang saya tanam itu ya hijau. Kalau yang bibitnya merah, itu ya merah. Gitu lah. Kalau yang saya tanam itu begini. Itu yang saya tanam itu 15, Insya Allah semuanya itu sudah saya pahamin semuanya, sudah seleksi itu kopior semuanya. Bisa kalau nggak percaya, bisa dibuktikan di lapangan sini ya. Ini tuh masih lokalan, ini tuh saya kumpulkan di rumah, nanti saya jual di Imugiri gitu. Harganya kalau pas musim hari Raya Idul Fitri itu sampai Rp30.25 per buahnya. Kelompok tani terus melakukan inventarisasi dan data sementara yang diperoleh, ada sejumlah 272 batang kelapa yang tersebar di 4 pedukuhan. Nggak lengkap ya rasanya kalau nggak nyoba kelapa kopiornya. Di sini ada 4 butir kelapa yang bisa dibuka sebagai sampel. Berat buahnya berkisar 1,4 sampai 2,4 kilogram. Komponen buah yang kita ukur yaitu berat biji dan berat daging buahnya. Daging buahnya berkisar 313 sampai 446 gram. Di lokasi ini, populasi kelapa kopior tipe dalam punya potensi dikembangkan lebih lanjut. Namun, perlu dilakukan identifikasi yang lebih detail dan menyeluruh untuk mengetahui keunggulan sifat dan perbedaan karakter dengan varietas yang dilepas. Sekian dulu eksplorasi kelapa kopior kita di Selopamioro, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ketemu lagi di video berikutnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!